Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi Permainan dengan tema Dark Fantasy selalu berhasil menarik perhatian para gamers dengan atmosfer yang misterius dan cerita yang lebih gelap Selain itu, berbagai game tersebut cukup identik dengan monster dan sihir Dalam list kali ini kami sudah merangkum sejumlah game yang punya tema fantasi yang lebih gelap Seperti biasa, rangkuman kali ini kami rangkum dari berbagai tema permainan berbeda untuk membuatnya lebih variatif Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami Dan berikut 10 game Android Dark Fantasy terbaik versi Efek Revisi Octopath Traveler Rekomendasi game Android Dark Fantasy pertama dalam list kali ini kita buka dari game Octopath Traveler Permainan yang satu ini merupakan sebuah game RPG yang hadir dengan desain visual bergaya piksel Desain grafis tersebut dipadukan dengan tema yang lebih gelap sehingga menambah kesan suram Cerita dari game ini berpusat dari perjalanan sejumlah karakter untuk menyelamatkan dunia dari genggaman kekuasaan jahat Sebagai seorang pemain, kalian akan dibawa ke dalam jalan cerita yang disajikan dengan sangat menarik Sedangkan untuk pertarungan, game ini mengemas berbagai aksinya dalam gameplay berbasis giliran Serial game dari Mortal Kombat sudah jelas punya tema yang sangat brutal Bahkan, serial game yang satu ini menjadikan berbagai aksi brutal dan sadis sebagai ciri khas pada setiap seri gamenya Tidak hanya pada versi PC dan konsol, serial Mortal Kombat juga bisa dimainkan pada perangkat mobile Salah satu seri terbaru yang bisa kalian mainkan saat ini adalah seri Mortal Kombat on Slug Secara geris besar, permainan yang satu ini punya konsep gameplay yang cukup berbeda dari seri lainnya Alih-alih mengemas gameplaynya dalam tema fighting, game ini menghadirkan Mortal Kombat dalam gameplay strategi yang cukup menarik Phantom Blade Executioners Rekomendasi game Android Dark Fantasy selanjutnya kita lanjutkan dengan game Phantom Blade Executioners Permainan yang satu ini merupakan sebuah game action RPG yang disajikan dalam gameplay bertempat cepat Cerita dari game ini berpusat dari kisah petualangan para ahli kung fu yang disajikan dengan cukup kuat Kejadian bermula saat para ahli kung fu memperoleh kekuatan misterius dan membuat dunia berantakan Dengan kancuran tersebut, tentunya game ini punya nuansa gelap yang cukup kental Kalian nantinya harus bertarung demi memperjuangkan dunia Sebagai game fighting, game ini menyediakan berbagai fighting movement yang sangat bervariasi Reverse 1999 Game selanjutnya yang layak untuk dimainkan adalah Reverse 1999 Permainan yang satu ini merupakan sebuah game RPG yang punya gameplay turn-based Seperti judulnya, game ini mengambil plot perjalanan waktu pada abad ke-20 Cerita bermula saat hadirnya badai besar yang menyebabkan perjalanan waktu pada akhir tahun 90-an Sebagai sebuah game yang punya nuansa gelap, game ini cukup berhasil menghadirkan sajian visual yang memuaskan Nantinya kalian harus melakukan pertarungan dengan melintasi ruang dan waktu Sedangkan untuk gameplay, kalian harus membentuk sebuah tim yang merisikan berbagai karakter dengan kemampuan uniknya masing-masing Devil May Cry Pick of Combat Jika kita membahas game bertema dark fantasy untuk perangkat mobile, game selanjutnya ini tentu tidak bisa dilewatkan begitu saja Devil May Cry adalah serial game machine RPG yang identik dengan dunia yang kacau Kesan tersebut berhasil diadaptasi dengan sangat baik melalui berbagai pertarungan yang tersaji dengan sangat apik Tidak hanya versi PC dan konsol, serial game tersebut juga merilis versi mobile yang bertajuk Peak of Combat Permainan yang satu ini akhirnya resmi dirilis setelah melalui tahap pengembangan yang cukup lama Sebagai game yang dibuat secara niat, game ini berhasil menyeguhkan kualitas yang sangat baik untuk ukuran game mobile Persona 5 The Phantom X Rekomendasi game Android Dark Fantasy Tropic berikutnya adalah Persona 5 The Phantom X Permainan yang satu ini merupakan seri persona yang dirilis secara khusus untuk perangkat mobile Sebagai versi mobile dari serial game yang cukup populer pada perangkat PC dan konsol, game ini cukup bisa menjawab keinginan para penggemar Pasalnya, game ini mengangkat konsep permainan yang serupa dengan versi aslinya Selain punya game yang familiar, game ini juga memiliki sajian visual yang termasuk sangat bagus Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, tidak heran jika ukuran dari game ini termasuk sangat besar Undecember Permainan dengan sajian visual bertema gelap sebagian besar didominasi oleh game RPG Game dengan tema tersebut seringkali menggabungkan elemen fantasi, monster, serta pertarungan melawan banyak musuh Dari banyaknya, game yang punya konsep serupa, Undecember menjadi salah satu game yang sangat layak untuk dicoba Permainan yang satu ini merupakan sebuah game yang mengusung sajian visual bergaya isometrik Sebagai game yang dirilis untuk perangkat mobile, game ini tampil dengan sangat baik di banyak aspek Kalian bisa mendapatkan sebuah game yang cukup lengkap mulai dari visual apik, gameplay menarik, serta fitur yang sangat dalam Dragonair Silent Guards Game Android drag fantasy terbek lainnya yang tidak kalah menarik untuk dimainkan adalah Dragonair Silent Guards Dirilis sekitar akhir tahun lalu, game ini punya kualitas di atas rata-rata untuk game mobile Permainan yang satu ini akan membawa kalian ke petualangan ala dunia multiverse Di sepanjang petualangan tersebut, kalian bisa menjelajahi sebuah dunia gelap yang disijikan dengan fitur open world Sedangkan untuk pertarungannya, game ini mengemas setiap pertarungannya dalam game pattern based Tidak hanya memikirkan strategi pertarungan yang tepat, penggunaan berbagai karakternya juga menjadi hal yang sangat krusial di game satu ini Final Fantasy VII Ever Crisis Jika kita membahas game fantasy terbaik sepanjang sejarah, serial game Final Fantasy tentu menjadi salah satu serial game terbaik yang pernah ada Serial game tersebut sudah mengeluarkan banyak seri ekenik di berbagai platform Meneruskan kesuksesan di versi PC dan konsol, Final Fantasy juga menghadirkan seri terbarunya ke perangkat mobile Permainan berjudul Final Fantasy VII Ever Crisis pada dasarnya merupakan portingan dari versi game AAA Dan sebagai portingan, game ini memiliki kualitas yang tidak main-main Berukuran hampir mencapai 20GB, game ini jelas menyimpan banyak kelebihan sebagai game mobile Meski nuansanya tidak sepenuhnya gelap, namun cerita dari game ini tergolong cukup suram Diablo Immortal Rekomendasi game Android Dark Fantasy terbaik kali ini kita tutup dengan game Diablo Immortal Tidak berbeda jauh dengan game sebelumnya, game ini juga merupakan serial game RPG yang sangat populer di perangkat lain Serial Diablo sendiri sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengeluarkan seri game mobile Dengan pengembangan yang cukup lama, game ini pun berhasil memuaskan para pecinta game Diablo Hal tersebut langsung terlihat dari popularitas dan juga rating yang sangat tinggi di Google Play Store Untuk gameplaynya, game ini menjanjikan sebuah game action RPG dengan kedalaman fitur yang sangat baik Itulah 10 game Android Dark Fantasy terbaik yang sudah kami rangkum dalam list kali ini Sebagian game tersebut memang tidak sepenuhnya mengangkat tema Dark Fantasy secara utuh Namun, berbagai gamenya memiliki satu persamaan yaitu punya nuansa gelap dan suram Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Efek Revisi Find The Game, Find The Joy Terima kasih sudah menonton video ini